Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman semua ketemu lagi dengan channel hantun informasi yang selalu memberikan video tutorial seputar jaringan wifi Baik, di video kali ini hantun informasi mumpung ada kesempatan ingin berbagi lagi bagaimana sih caranya Mendaftar dan juga memasang sekaligus meremote mikrotik dengan mikmon sekaligus di luar jaringan Atau bisa kita sebut mikrotik kita itu nantinya bisa kita akses walaupun kita sedang berada di luar kota Ataupun bisa kita nyetak pocar itu walaupun kita sedang berada di luar kota juga Tapi sebelum lebih lanjut buat teman-teman semua yang baru mampir di channel hantun informasi dan juga baru kenal dengan channel hantun informasi Jangan lupa untuk dukungannya dengan cara subscribe, like dan juga share jika video dari channel hantun informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua Oke kita lanjut ya teman-teman semua Oke sebagai langkah pertama silahkan kalian masuk di chrome ya Buka chrome kemudian kalian klik tambah seperti ini kemudian kalian ketik free DDNS saja seperti ini kemudian kalian klik enter Nah disini kalian bisa melihat pilih yang nomor satu ini ya Pilih nomor satu ya kalian klik aja seperti ini Nah kebetulan disini di web ini itu murah banget untuk server remote mikrotik maupun Remote Micmon ya teman-teman semua Nah untuk yang baru masih pemula jika kalian baru menggunakan web ini Untuk daftar pertama itu kalian akan mendapatkan saldo 2000 rupiah atau setara dengan 2000 koin ya karena harga 1 server itu 2000 koin Oke sekarang disini jika kalian ingin daftar silahkan daftar ya caranya mudah Nah disini kebetulan saya sudah memiliki akun saya akan login aja seperti ini ke login Kemudian kalian jika ingin daftar disini sekalian isi nama depan nama belakang username dan juga email ya Kebetulan saya disini sudah memiliki akun maka saya akan login aja seperti ini Oke disini saya akan login aja seperti ini oke nah disini saya sudah login ya saya ini memiliki 5 buah VVR remote ya yang saya pasang di mikrotik teman-teman ya Nah sekarang disini kebetulan saya hanya memiliki koin sedikit ya disini saya akan coba membeli koin terlebih dahulu ya teman-teman semua Oke klik menu 3 balok seperti ini kalian klik menu 3 balok kalian Scroll ke atas seperti ini kemudian kalian ini ya pilih menu account seperti ini kemudian pilih by tunnel coin seperti ini kita beli dulu koinnya Oke di kita akan diarahkan ke web untuk membelian koin dulu nah disini ada keterangan harga satu koin setara dengan satu rupiah itu murah banget bagi saya ya dan minap-minap disini ini adalah sebanyak 10.000 atau 10.000 koin atau 10.000 rupiah Oke disini saya akan membeli jenis pembayar sini bisa melalui Alfamart Opo link aja atau paypal tapi disini saya akan menggunakan dana aja kemudian please choose quantity nah disini silahkan kalian membeli berapa ribu koin nah disini saya saya akan membeli 20.000 koin berarti eh 20.000 rupiah klik aja seperti ini kemudian kita klik aja centang setuju seperti ini kemudian kita klik beli nah setelah kita klik beli seperti ini kita Scroll nah disini ini ada dua dana 20.000 koin tanggal 29 eh Agustus ya ini 29 Agustus apa ini 29 September ya Oke coba dana ini tanggal 14 menunggu konfirmasi ya ini kebetulan Oke menunggu konfirmasi bayar saya akan membayar aja seperti ini nah ini dia dananya ya teman-teman semua Nah sekarang untuk kita membeli eh untuk kita membayar saya akan screenshot ini dulu screenshot QR dari dananya ya ini saya akan screenshot masuk dulu iya kemudian simpan selanjutnya kita back kita back ya kita buka aplikasi dana dulu oke di sini saya akan lakukan pembayaran di sini saya akan eh payah seperti ini kemudian saya akan kita mengambil ini mengambil screenshot yang sudah saya ini ya saya mau kirim ke oke ini ada sudah kita bayar dulu ini kita cek detailnya kemudian kita SS ya kita SS langsung kita kirim kirim ya teman-teman semua sebagai barang bukti bahwa kita sudah selesai melakukan transaksi atau pembelian koin ya supaya kita itu bisa ini membeli koin untuk memasang server ini sudah eh kita ini saya screenshot lagi nih buat saya kirim ke adminnya ya Nisa screenshot aja seperti ini saya simpan ya kita kembali ke ini kita kembali ke free DNS nya nah seperti ini oke setelah itu kita back aja nah disini kebetulan kita akan sudah eh membeli membeli koinnya sekarang kita kirimkan aja buktinya ke ini ke kontak adminnya kita kita ini kan eh ada WA nya dibawah kita klik aja kontak admin oke kita akan dialihkan ke ini saya udah membeli ini eh koin langsung kita cek di saja seperti kita kirim kemudian kita kirimkan juga SS bahwa kita sudah melakukan pembeli melakukan pembelian koinnya teman-teman semua disini Kak saya sudah membeli koin saya udah membeli koinnya keterangan di koin 20.000 rupiah aja seperti ini ya bentar oke langsung kita kirim buktinya nah ini sudah kita kirim bukti mohon kirim bukti transaksi kepada kami oke ini kita tunggu sebentar ya kita tunggu nah ini bukti pembeliannya ya sebentar kita tunggu konfirmasi dari adminnya kemudian kita back lagi ke ini ke webnya kita kembali ke webnya kita reload aja karena kita sudah bayar ini belum lagi sedang eh kita kita reload brosernya aja oke ini mungkin belum di konfirmasi nah ini sudah ada balasan dari adminnya nah baikkah sudah kami konfirmasi akan cek jumlah koin kamu sekarang oke kita jawab oke terima kasih kita kirim oke sekarang kita kembali ke ini ke pri di DNS nya sekarang nah ini sudah dibayar teman-teman semua nah ini 2000 koin coba sekarang saya akan cek koin saya saya akan cek apakah sudah ada 2000 1000 koin ya kita reload lagi brosernya nah nah ini sudah ada ya koin saya tuh 20.000 koin nah sekarang sekarang kita akan daftar membuat akun VVN baru ya sebentar ini saya buka aplikasi mikrotik saya dulu saya akan masuk nah ini saya akan masuk ke mikrotik saya dulu ya kemudian kita ke sini ya kita klik lagi sekarang kita akan membeli ini daftar untuk mikrotik dulu ya kliknya tiga balok seperti ini kemudian Scroll kemudian ada di sini VPR remote klik aja seperti ini kemudian klik order VVN nah kita klik order VVN kemudian kalian Scroll ke bawah eh ke atas ya pilih chose server nah disini kita disuruh memilih chose server disini coba saya akan gunakan yang VVR remote SG6 itu Singapur saya klik aja seperti ini kemudian username nah username di sini misalnya lianet misalnya kemudian kita buat password mikrotik 4 oke kemudian port, nah disini port kita masuk sebelum kita menuju disini port remote, kita klik klik ini, kita masuk ke aplikasi mikrotik, kemudian kita connect karena disini kita akan remote mikrotik, yang kita ambil adalah port winbox nya, klik menu 3 balok kemudian kita pilih menu IP scroll lagi kita cari service ini service, nah kita cari winbox ya, kita cari winbox nah ini dia winbox nya, kita ambil port nya ini, kita copy aja seperti ini kita copy aja kemudian, kita kembali lagi ke sana seperti ini kita tempel disini aja oke, kita tempel oke, perpanjang otomatis ya, saya akan perpanjang otomatis, setelah itu kita klik order seperti ini username ya, oke kita edit lagi ini sudah ada ya kita ini coba nama lain ya pokoknya jangan nama sama ya teman-teman disini untuk username nya coba disini mikrotik ku seperti ini oke setelah itu kita create already exist kita cari lagi coba coba menggunakan huruf besar oke kita klik already user mikrotikku addtunnel dot id already exist oke kita cari aja nama lain ya oke ini aja kita coba apakah bisa oke nah sekarang ini sudah sukses ya untuk vpr remote washaks full grid to back sekarang kita klikin aja klik go back to list aja seperti ini oke nah ini dia remote nah sudah ada teman-teman semua ini saya zoom nah ini dia nah ini tadi vpr remote sekarang kita ini scroll seperti ini kemudian kita klik manage seperti ini kita tunggu sebentar nah kita scroll lagi ke bawah nah disinilah tempat kita copy aja seperti ini nah kemudian pertama kita masuk ke mikrotik dulu saya ini akan masuk ke mikrotik saya akan konex dulu kalian klik menu tiga boloks di mikrotik kemudian kalian pilih pppp kemudian di interface kemudian silahkan kalian tambah ya ini dalam pppoe pelanggan saya klik tambah seperti ini kalian oh sorry sebentar ya scroll ke bawah pilih ovvn client seperti ini nah disini untuk nama disini saya akan buat namanya remote mikrotik remote mikrotik oke kemudian selesai oke kemudian kalian pilih dial out atau dial out seperti ini nah disini connect to ya connect to kita kembali lagi connect to connect to kita pilih server yang ini connect to ini ada servernya kita copy aja seperti ini oke saya akan copy salin kemudian kita pindah ke mikrotik dulu kita pindah ke mikrotik connect to kita tempel tadi ya teman-teman semua tempel kemudian oke kemudian scroll ke bawah disini mode kita pilih yang IP seperti ini nah untuk user nah untuk username disini kita seperti ini kita copy aja kita kembali ke DNS seperti ini ke webnya untuk username ini username vvn ya ini kan username pilih yang paling atas username vvn username kata ini aja username oke kita salin kita kembali lagi ke aplikasi mikrotik kita tempel disini tempel kemudian oke untuk password disini kita klik aja seperti ini kita kembali lagi ke vvn remote nya untuk passwordnya ini kan mikrotik ada disini kita salin lagi kemudian kita tempel lagi disini tempel oke kita cari sertifikat di non aja seperti ini di yang merah-merah kita yang penting asal di klik aja asal berubah warna biru ya teman-teman semua oke coba setelah itu kita klik checklist seperti ini oke nah ini sudah running ya teman-teman semua ini kalian bisa lihat sudah running remote mikrotik nah sekarang untuk terakhir sekali kita back coba kita remote menggunakan ini kita remote kita keluar dulu nah sekarang yang perlu kita copy lagi sekali lagi klik mode 3 kita kembali nah untuk url remote kita copy aja seperti ini ya yang ini url remote kita klik salin kemudian kita ke masuk ke mikrotik kita ganti ip nya ini ip yang di mikrotik kita ganti pakai url remote yang sudah kita copy tadi oke berikutnya oke coba kita connect oke ini sudah bisa masuk ke teman-teman semua sekarang coba saya akan ini mematikan wifi saya saya akan menggunakan data sluler ya data sluler kita lockout dulu ya nah ini saya sudah menggunakan data sluler dengan ip remote dari mikmon dari vdns coba sekarang saya akan klik connect oke nah ini teman-teman bisa lihat ini sudah berhasil ya kita ini kita meremote ya untuk mikrotik menggunakan jarak jauh menggunakan data sluler teman-teman semua oke semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua untuk remote mikmonnya nanti lanjut di video part kedua oke sampai jumpa dan assalamualaikum wr. wb 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 selesai wb di wb 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 Terima kasih.